Apa yang disebut, rumor, bukan hanya rumor. Itu lebih seperti percikan api yang menyulut padang rumput layu di hati semua orang, menyebabkan api menjadi tidak terkendali. Di dunia bela diri tertinggi, adalah hal yang paling umum bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan menjarah sumber daya yang lemah. Seringkali, yang lemah tidak akan mampu menanggung eksploitasi dan akan berdiri untuk melawan yang kuat, tetapi seringkali, yang lemah akan dimusnahkan sepenuhnya oleh yang kuat. Bukannya yang lemah terlalu lemah, tapi yang kuat terlalu kuat. Karena dia berani mengeksploitasi orang-orang ini, penyihir bunuh diri pasti memiliki beberapa metode yang dia banggakan. Dia juga memikirkan segala sesuatu yang bisa terjadi, dan tindakan balasannya sudah lama ada di hatinya. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus, karena Anda telah memutuskan untuk melawan saya, apakah Anda siap menghadapi kemarahan saya? Mata penyihir bunuh diri menyala dengan api amarah saat dia berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Dalam sekejap, angin hijau gelap bertiup entah dari mana, menyapu langit di atas lembah bunuh diri. Angin dingin bertiup, dan semua orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan punggung mereka. Setiap bagian dari tubuh mereka terasa sangat tidak nyaman, dan kimeridian dan spirit core di tubuh mereka terasa seperti terhalang oleh benda asing. Itu sangat tidak nyaman. Ini adalah keterampilan mendalam penyihir tua. Seseorang berteriak. Berengsek, saya merasa lebih sulit bagi saya untuk menyalurkan kisah yang mendalam daripada biasanya. Kita harus mematahkan keterampilan mendalam yang aneh ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya jalan keluar. Semuanya, ayo pergi. Seseorang meraung keras. Setelah itu, seorang presiden kamar dagang mengeluarkan harta sihirnya dan berteriak keras, untuk kebebasan, untuk martabat kita sebagai penggarap roh, bunuh. Suara ini menyulut darah semua orang. Membunuh. Penggarap roh di bawahnya semua meraung. Dalam sekejap, sekelompok kecil orang bergegas keluar dari kerumunan dan langsung bertabrakan dengan penyihir bunuh diri. Dengan satu orang memimpin, akan ada orang kedua, ketiga, dan keempat. Dengan orang pertama yang memimpin, orang-orang di belakang tampak terdorong. Mereka mengalahkan rasa takut mereka dan mengatasi teror yang diciptakan penyihir bunuh diri untuk mereka. Satu persatu, mata mereka menjadi merah. Mereka meraung dan meraung saat mereka menyerbu ke arah wanita tua yang melayang di udara. Di satu sisi ada pasukan pembunuh, dan di sisi lain ada seorang wanita tua yang sepertinya memiliki satu kaki di kuburan. Adegan ini sangat aneh, namun kenyataannya, satu sisi lemah sedangkan sisi lainnya kuat. Flash elang melonjak. Enam telapak Dewa Tai. Makanlah seni mendalam biduk kayuku. Rasakan teknik pamungkasku, genesis splitter. Penggarap roh yang mendekati penyihir bunuh diri semuanya melepaskan keterampilan mendalam mereka, semuanya menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang berani menahan diri, dan tidak ada yang berani lalai, karena keberadaan di depan mereka adalah keberadaan yang luar biasa. Menahan diri sama dengan bunuh diri. Keahlian mendalam warna-warni itu seperti kembang api yang indah saat melilit penyihir bunuh diri. Aura destruktif yang ganas itu seperti gelombang saat menerkam ke arahnya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan orang gemetar ketakutan dan gemetar ketakutan. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu, wanita tua yang memiliki satu kaki di kuburan ini malah menunduk dan bahkan tidak melirik. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sombong sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir tubuhmu dapat menahan serangan dari begitu banyak dari kita? Mata spirit cultifator berbinar saat dia berteriak dengan dingin. Namun di detik berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Tepat ketika serangan akan mengenai penyihir tua itu, tanah di bawahnya tiba-tiba retak terbuka. Setelah itu, lampu hijau keluar dari celah itu, langsung membungkus penyihir tua itu dengan erat. Keterampilan mendalam yang mengerikan itu menabrak lampu hijau, tetapi sebenarnya tidak dapat menghancurkannya, hanya menciptakan lapisan riak di permukaan, tidak dapat menembus pertahanan. Fenomena seperti itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa? Cahaya apa ini? Ini tidak mungkin. Teriakan kaget dan tidak percaya terdengar tanpa henti. Namun, ada kejutan yang lebih tidak bisa disembunyikan. Peralatan Kekaisaran Dalam bayang-bayang, Su Yun, yang berdiri bersama Hei Yu, mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dan nilainya juga tidak rendah. Pantas saja penyihir bunuh diri begitu percaya diri. Dengan kultifasinya yang luar biasa dan peralatan kekaisaran yang sangat tinggi di tangannya, tidak ada yang bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Fati Hei Yu berkata, Iya. Su Yun mengangguk, lalu menoleh, menangkupkan tinjunya ke arah Hei Yu dan berkata, Presiden Hei Yu, terima kasih banyak atas masalah ini. Jika Anda tidak secara pribadi muncul dan membantu saya, rumor kecil yang saya sampaikan kepada Chang Yan untuk penyebaran tidak akan begitu mudah diterima oleh orang-orang di kamar dagang, dan kejadian hari ini tidak akan terjadi. Jika mereka tidak datang, aku tidak akan mampu melawan penyihir bunuh diri sendirian. Mendengar itu, si gendut menggelengkan kepalanya, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, Tuan Su Yun, tolong jangan berterima kasih padaku. Nyatanya, Anda tidak hanya tidak perlu mengucapkan terima kasih, Anda bahkan harus menerima terima kasih kami. Tuan Su Yun, apakah Anda tahu betapa kami menantikan hari seperti itu? Pedagang licik dan cerdik, dan tidak ada pedagang di sini yang bodoh. Ada banyak hal yang tidak bisa disembunyikan dari mereka, tetapi terkadang mereka lebih suka percaya bahwa itu benar. Semua orang tidak bisa lagi menanggung eksploitasi penyihir bunuh diri, tetapi dari dulu hingga sekarang, semua orang tidak dapat bekerja sama untuk melawan penyihir bunuh diri, dan selalu ada satu dan lain alasan, tetapi kali ini berbeda, rumor, yang kamu, buat, telah mengenai kelemahan semua orang, membuat semua orang tidak mungkin menerimanya, dan itulah mengapa ada operasi ini. Saya dapat mengatakan bahwa setengah dari orang-orang di sini sebenarnya meragukan keaslian berita ini, tetapi mereka tidak akan memverifikasinya, karena yang mereka butuhkan saat ini adalah berita ini, mengapa mereka perlu memverifikasinya. Mendengar itu, Su Yun sedikit terkejut. Tapi sesaat kemudian, dia merasa lega. Sepertinya dia bergegas pada waktu yang tepat. Hubungan antara para pedagang ini dan penyihir bunuh diri sudah sangat tajam, dan dia hanya berperan dalam mengkatalisasinya. Jika bukan karena para ahli dari kamar dagang, Su Yun pasti bukan tandingan penyihir bunuh diri. Dengan bantuan mereka hari ini, menghancurkan lembah bunuh diri bukan lagi fantasi. Tuan Su Yun, Presiden Hei Yu, jangan ragu lagi. Ayo pergi dan bunuh dia sekaligus sementara penyihir bunuh diri belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Begitu penyihir bunuh diri mati, lembah bunuh diri pasti akan runtuh dan dimusnahkan sepenuhnya oleh kita. Pada saat ini, suara cemas memanggil dari samping. Su Yun menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah Chang Yan. Pada saat ini, matanya berkedip karena kebencian. Wajahnya yang berwarna gandum dipenuhi dengan kemarahan dan keinginan yang tidak dapat disembunyikan. Bagaimana dia ingin secara pribadi membunuh penyihir bunuh diri dan membalaskan dendam keluarga Chang. Sekarang kesempatan itu tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya. Chang Yan, jangan bertindak sembarangan. Anda hanya berada di kelas 6 Spirit Master, naik dengan tingkat kultivasi ini hanyalah mencari kematian. Su Yun menggelengkan kepalanya. Tapi jika aku harus menunggu di samping, aku lebih baik mati. Chang Yan mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Jika kamu benar-benar ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Sayang sekali garis keturunan terakhir keluarga Chang hilang. Apakah kamu tidak ingin melihat penyihir bunuh diri mati di depanmu? Kata Su Yun lagi. Mendengar itu, Chang Yan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, kalau begitu, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya menonton dari samping. Tentu saja tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, temukan peluang, saya tidak mengerti gaya bertarung penyihir bunuh diri, saya tidak mengertikinya yang dalam, dan terlebih lagi, saya tidak mengerti keahliannya yang mendalam, jadi saya harus mengambil lihat dan persiapkan diriku sebelum aku bisa bertarung dengannya. Bagaimana kultifasi penyihir tua itu? Aku tidak bisa melihat melalui harta sihir yang dia kenakan. Kata Su Yun. Kultifasi tuanku seharusnya lebih tinggi dari miliknya, kan? Kata Chang Yan. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi Hei Yu bertanya dengan ragu, Tuan Su Yun, bukankah Anda juga berada di kelas 6 Spirit Master? Mengapa Anda masih ingin bertarung dengan penyihir bunuh diri? Bukankah ini terlalu berbahaya? Apa? Kelas 6 Spirit Master? Chang Yan langsung tercengang, dia menatap Su Yun dengan mata terbelalak, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Su Yun hanya berada di kelas 6 Spirit Master? Tunggu. Chang Yan tiba-tiba memikirkan metode yang ditunjukkan Su Yun ketika dia membunuh murid-murid lembah bunuh diri. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Spirit Master kelas 6. Presiden Hei Yu, Anda salah. Saya sudah duduk di kelas 8 Spirit Master. Su Yun tertawa, koin yang sangat dalam yang diperoleh dari medan perang yang kacau telah memberi saya cukup banyak kultifasi. Apakah begitu? Hei Yu sedikit terkejut, dia tidak menyangka Su Yun akan maju begitu cepat. Mendengar itu, Chang Yan juga menyadari. Guru roh kelas 8, tidak heran, tetapi bahkan guru roh kelas 8 tidak akan mampu melawan penyihir bunuh diri, bukan? Tuanku, Anda tidak memiliki kultifasi guru roh langit. Chang Yan ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau bertanya. Saya khawatir masih ada jalan panjang sebelum saya mencapai alam Master Roh Langit. Kata Su Yun. Kita tidak bisa melihat melalui kekuatan penyihir bunuh diri, tapi yang bisa kita ketahui adalah bahwa dia harus memiliki kultifasi di atas Master Roh Langit. Tuanku, Jika aku bertarung dengan penyihir bunuh diri, maka kamu, Chang Yan melakukannya tidak melanjutkan. Su Yun memahami kata-katanya, dan juga memahami kekhawatiran dan kekhawatirannya. Dia sebenarnya menaruh semua harapannya pada Su Yun, tapi sekarang, kekuatan Su Yun tidak setinggi yang dia harapkan, dan bahkan sangat rendah sehingga sulit bagi orang untuk menerimanya. Dia akan lebih atau kurang merasa kecewa di dalam hatinya. Su Yun tidak menjelaskan apa-apa, dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, kita perlu mengamati sekarang. Hanya dengan mengetahui diri kita sendiri dan mengetahui musuh kita, kita dapat memenangkan setiap pertempuran. Jika kita terburu-buru maju, kita hanya akan kehilangan nyawa kita. Tetapi, mungkinkah Spirit Master kelas 8 benar-benar bertarung melawan penyihir bunuh diri? Ini hanyalah sebuah fantasi. Siapa yang tahu berapa banyak ahli dari kelas 8 Spirit Master yang hadir? Chang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Chang Yan, jika kamu ingin balas dendam, maka tunggu dengan tenang dan bersabarlah. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh lagi. Chang Yan menggigit bibirnya dan menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya. Dia menganggup pada Su Yun dengan serius dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun kultifasi Su Yun tidak setinggi yang dia harapkan, dia tidak berani mengeluh kepada Su Yun. Jika bukan karena Su Yun, bagaimana mungkin ada kekacauan hari ini? Bagaimana dia bisa melihat harapan untuk membunuh penyihir bunuh diri? 527 Pertempuran sengit di luar lembah bunuh diri berlanjut. Langit di atas lembah sudah ditutupi oleh keterampilan mendalam berwarna-warni, sedangkan bagian bawah lembah diwarnai merah oleh sejumlah besar darah dan mayat. Satu roh penggarap demi satu jatuh dari langit. Beberapa dari mereka terluka parah dan pingsan, sementara yang lain meninggal secara mengenaskan. Penyihir bunuh diri dengan cepat melambaikan tongkat di tangannya, dan wajah jiwa hijau yang menakutkan terbang keluar dari tongkat, terus menggigit ke segala arah. Begitu mereka menggigit penggarap roh, mereka akan langsung menggigit tubuh mereka, melahap Ki yang dalam di tubuh mereka, dan mengubah sebagian darinya untuk mengisi kembali tubuh penyihir tua itu. Keahlian sihir yang aneh ini memungkinkan Ki yang dalam di tubuh penyihir tua itu mengalir tanpa henti, memungkinkannya bertarung melawan ratusan dan ribuan orang tanpa dirugikan. Melihat ini, Su Yun tidak bisa menahan cemberut. Alasan mengapa penyihir bunuh diri mampu mendominasi Bei yang selama bertahun-tahun adalah karena kemampuannya yang sebenarnya. Sepertinya tidak mudah untuk mengalahkannya. Kicau-kicau-kicau-kicau-kicau. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Kemudian, formasi yang menghubungkan bagian dalam dan luar lembah tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan sejumlah besar sosok muncul dari formasi tersebut. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa orang-orang ini adalah ahli dari lembah bunuh diri. Tuan, kami di sini untuk membantu Anda. Pemimpinnya, Muzidu, berteriak keras. Kemudian, dengan teriakan nyaring, dia memimpin dan menyerbu ke dalam kelompok penggarap roh yang mengelilingi penyihir bunuh diri. Kekuatan Muzidu tidak buruk. Ketika dia masuk, dia sebenarnya bisa melawan untuk sementara waktu tanpa menderita kerusakan apapun. Ketika orang-orang di lembah bunuh diri melihat ini, moral mereka sangat meningkat dan mereka semua maju. Untuk sesaat, kedua kelompok orang itu bercampur seperti pasta, tidak dapat membedakan satu sama lain. Adegan itu sangat bising dan kacau. Dengan bantuan para ahli dari lembah bunuh diri, tekanan pada penyihir bunuh diri sangat berkurang. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak orang. Konsumsi cepatki yang dalam adalah faktor yang fatal. Semua orang dari kamar dagang memasang ekspresi berat di wajah mereka. Tak satupun dari mereka terlihat bagus. Karena kamu telah memilih untuk menjadi musuhku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Hari ini, aku akan mengubur semua orang dari kamar dagang di luar lembah bunuh diriku. Penyihir bunuh diri berteriak dengan suara rendah. Suara seraknya seperti gesekan antar batu, menyebabkan gendang telinga orang bergetar. Lepaskan harta ajaib. Seorang presiden kamar dagang berteriak. Di belakangnya, tiga penggarap roh segera berjalan keluar. Mereka bertiga membawa rak, dan di rak itu ada lonceng kuno yang besar. Lonceng kuno itu tingginya sekitar dua meter. Permukaannya tampak berkarat, dan di bagian luar diukir sebuah melingkar naga. Naga itu sangat gesit, pesonanya tak tertandingi. Meskipun karat menutupi jejak semangatnya, kecemerlangan yang dikandungnya tidak bisa disembunyikan, hanya dengan pandangan sekilas. Itu memberi perasaan bahwa itu akan keluar. Lonceng Dewa Naga Kuno Tiga orang yang memegang lonceng kuno meletakkan rak, lalu melantunkan mantra bersama, masing-masing mengulurkan telapak tangan, dan menamparkan lonceng kuno tersebut. Ki yang dalam dituangkan ke dalam lonceng kuno, dan dalam sekejap, lonceng kuno itu bergetar hebat, sejumlah besar karat terkelupas dari lonceng kuno, dan dalam sekejap, lonceng kuno itu benar-benar berubah menjadi lonceng perak yang bersinar dengan perak. Cahaya, dan naga yang berputar di sekitar bel menggeliat lebih cepat, dan benar-benar hidup. Ho! Naga perak meraung dengan marah, suaranya menyebar ke segala arah seperti gelombang. Tubuhnya tiba-tiba berkedut, dan ia keluar dari bel kuno, membubung ke langit. Itu mengayunkan tubuhnya yang ramping, dan cahaya perak mengiringi raungannya saat terbang menuju penyihir bunuh diri. Penyihir tua itu terbungkus cahaya perak, dan telinganya diserang oleh raungan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak, dan mata kuning redupnya dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi sementara. Lonceng Dewa Naga Kuno ini adalah peralatan kekaisaran yang luar biasa, ia dapat menyerang dan bertahan, tetapi bahkan lebih kuat dalam ilusi, cahaya naga perak dapat membingungkan penglihatan orang, dan raungannya dapat membingungkan telinga orang, penyihir bunuh diri pasti tidak akan mampu menahan kekuatan harta sihirku, semuanya, sekarang adalah kesempatannya, pergi, bunuh penyihir bunuh diri. Presiden berteriak keras, dan pada saat dia selesai berbicara, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Ah! Ratusan dan ribuan roh penggarap meraung dari segala arah, dan pada saat itu, mereka semua melepaskan keterampilan mendalam kartu truf mereka. Cahaya gelap tak berujung. Mari kita alami pedang ki yang sebenarnya. Teknik pisau batu hebat. Racun hantu bawah. Titik. Raungan marah berlanjut, dan pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah raungan keras dapat membahayakan penyihir bunuh diri. Saat ini, semua orang ingin segera membunuh penyihir jahat ini. Dalam waktu kurang dari lima detik, ribuan serangan melayang ke arah penyihir bunuh diri dalam bentuk cincin. Ada dua lingkaran di dalam dan dua lingkaran di luar, dan setiap lingkaran itu seperti lingkaran cahaya pelangi, penuh warna dan sangat indah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan kali ini. Hei Yu berkata dengan suara rendah, matanya yang seukuran kacang menatap penyihir bunuh diri. Keahlian mendalam yang luar biasa menerjang ke depan seperti gelombang pasang, mengelilingi penyihir bunuh diri dengan harapan banyak orang. Serangan ini kemungkinan besar akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Namun, tepat saat profound skill akan mengenai wanita tua bungkup itu, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya hijau tua. Cahaya ini tidak seperti cahaya peralatan kekaisaran yang melindungi tubuhnya, tetapi layar lampu hijau muda. Yang aneh adalah sejumlah besar wajah hantu jahat yang menyeramkan dan menakutkan muncul di permukaan layar cahaya. Ketika skill yang dalam menghantam mereka, wajah hantu jahat ini sepertinya telah merasakannya. Mereka semua menoleh dan meraung gila-gilaan pada skill yang mendalam. Sejumlah besar lingkaran menyebar, dan kemudian pemandangan yang tak terlupakan muncul. Setelah hantu-hantu jahat meraung, profound skill yang menghantam penyihir bunuh diri semuanya berhenti dan membeku di sekitar tubuh penyihir bunuh diri. Ap? Apa? Fatih Heiyu tertegun. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah mantranya telah rusak? Apakah itu kahlian mendalam penyihir tua? Mustahil, orang-orang yang telah disihir oleh lonceng dewa naga kuno saya tidak dapat lagi menggunakan keterampilan yang mendalam, mustahil. Residen kamar dagang membatu. Seruan terkejut terdengar. Tapi di detik berikutnya, tawa serak melayang dari sisi penyihir tua itu. Hahaha, kamu ingin menjebak wanita tua ini dengan keterampilan yang tidak penting. Apakah kamu tidak meremehkanku? Penguasa lembah dari lembah bunuh diri terlalu banyak. Penyihir tua itu tertawa tanpa henti. Tubuhnya yang bungkuk segera bergerak. Dia mengangkat tangannya yang sekering kulit pohon dan menjentikkan jarinya ke udara. Naga perak yang berputar di atasnya segera hancur berkeping-keping dan menghilang. Pada saat yang sama, tiga penggarap roh yang mengaktifkan lonceng dewa naga kuno juga jatuh ke tanah, memuntahkan beberapa suap darah dan bahkan memuntahkan banyak daging dari mulut mereka. Kemudian, tubuh mereka mulai membusuk perlahan. Asap putih dalam jumlah besar keluar, dan mayat mereka segera layu. Setelah beberapa saat, ular hijau bermata merah seukuran jari keluar dari masing-masing mayat mereka. Hah! Melihat ini, ekspresi presiden berubah. Ini adalah kutukan penyihir tua. Orang di sampingnya menggertakan giginya dan berkata dengan marah, ketika peralatan kekaisaranmu dilakukan oleh mereka, penyihir tua itu menggunakan kekuatan mentalnya sebagai media untuk mengutuk ketiga pengguna peralatan kekaisaran ini. Kultivasi penyihir tua sangat kuat, dan kutukannya menakutkan. Mereka pasti tidak akan mampu menahannya, dan begitu mereka mati, peralatan kekaisaran akan dilepaskan. Sangat licik, penyihir tua ini telah menatap setiap presiden kita. Orang itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap penyihir bunuh diri. Dadanya dipenuhi kebencian. Bunuh aku, terlalu naif. Sekarang, saya akan membiarkan Anda semua mengalami kekuatan sebenarnya dari penyihir bunuh diri saya. Penyihir bunuh diri berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, matanya yang cekung terbuka, dan seekor ular kuning ramping muncul di pupilnya yang keruh. Ular itu langsung terbang keluar dari pupilnya dan dengan cepat melingkari tubuhnya. Serangan yang membeku di sekelilingnya langsung bergerak lagi, dan semuanya melesat kembali ke arah yang berlawanan. So-so-so-so. Boom-boom-boom-boom. Dong-dong-dong-dong. Suara dari semua jenis skill yang mendalam meledak di udara terdengar lagi, tapi itu berbeda dari merapal mantra. Kali ini, para kastor hanya merasa bahwa suaranya semakin dekat dan dekat. Setiap keterampilan yang mendalam sebenarnya bertabrakan langsung dengan orang yang menggunakan keterampilan yang mendalam. Duri, seni ilahi. Penyihir bunuh diri berteriak dengan suara serak. Bang-bang-bang-bang. Ledakan tak berujung terjadi di luar lembah bunuh diri. Tidak ada yang mengharapkan ini, dan banyak dari mereka telah menggunakan ki dalam jumlah besar. Menghadapi kembalinya skill yang mendalam secara tiba-tiba, bagaimana mereka bisa mengelak. Sebagian besar orang terkena dan meninggal secara menyedihkan karena keterampilan mendalam mereka sendiri. Sejumlah kecil orang bereaksi dengan cepat, baik menggunakan harta sihir untuk memblokir atau dengan putus asa menghindarinya, dan akhirnya lolos dari malapetaka. Namun, langkah penyihir bunuh diri, yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun, secara langsung menentukan hasil pertempuran antara kamar dagang aliansi dan lembah bunuh diri. Orang-orang yang mengepung penyihir bunuh diri semuanya dikalahkan oleh gerakan ini, dan bahkan mereka yang tidak mati pun tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Selain orang-orang yang berperang melawan para ahli dari lembah bunuh diri, yang lainnya semuanya mati atau terluka. Presiden kamar dagang Kingkai tertegun. Presiden kamar dagang Dongguang juga tercengang. Rumah lelang Yuan Xin, kamar dagang Jalan Merah, dan bahkan Presiden Gemuk kamar dagang Ikan Hitam semuanya tercengang saat mereka melihat penyihir bunuh diri. Wajah gemuknya dipenuhi keringat dingin. Aku tidak pernah berpikir bahwa penyihir bunuh diri akan memiliki keterampilan yang begitu saleh. Dengan keterampilan yang mendalam ini, dia tidak perlu takut dengan jumlah kita sama sekali. Si gemuk menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar. Sialan, sialan, sialan. Penyihir tua ini selalu berencana untuk menggunakan jurus ini, jadi dia berpura-pura dikendalikan oleh Jam Dewa Naga Kuno, sehingga dia bisa menggunakan jurus ini secara tidak terduga. Dia terlalu licik, rubah tua ini. Chang Yan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Kebencian di matanya meledak dan seluruh tubuhnya bergetar. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan bergegas maju untuk melawan penyihir bunuh diri. Tetapi, sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan menekan bahunya. Chang Yan terkejut. Dia melihat ke samping dan melihat Su Yun, yang mengenakan jubah, berjalan mendekat dengan pedang darah merah mistik abadi di tangannya. Jangan pergi. Dia berkata dengan acu tak acu, lalu mengeluarkan pedangnya dan terbang di atasnya. Tuan Su Yun, apa yang kamu lakukan? Chang Yan bertanya dengan kaget. Bunuh penyihir tua itu. Di langit, tiga kata ini melayang. Jika dia tidak bergerak sekarang, itu akan terlambat. Tidak peduli seberapa kuat penyihir tua itu, dia harus melawannya hari ini. Su Yun mengepalkan tinjunya rat-rat, matanya berangsur-angsur memerah. Memikirkan wajah cantik Long Sian Li dan kenangan hangat, kebencian di hatinya menjadi lebih kuat, dan darah di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah. Hari ini, entah kamu mati, atau aku mati. 528. Melihat mayat dan orang yang sakit parah di tanah, penyihir tua itu tertawa tajam. Hahaha, sekelompok gerombolan, aku tidak tahu dari mana kamu punya nyali untuk datang ke lembah bunuh diriku untuk berperilaku kejam. Apakah kamu tahu seberapa kuat wanita tua ini hari ini? Penyihir bunuh diri menyipitkan matanya yang keruh dan memandangi jiwa-jiwa yang melayang dari mayat. Cahaya ganas melintas di kedalaman matanya yang keruh. Sebagai hukuman, aku akan menerima jiwamu. Aku ingin dunia tahu apa yang terjadi pada mereka yang melawanku, penyihir bunuh diri. Saat suaranya turun, penyihir bunuh diri bergerak ke samping, tubuhnya yang membungkuk bergerak seperti sambaran petir ke arah itu. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa berdiri di tempat dengan ketakutan dan keputus asaan. Mereka tidak berani melawan. Kekuatan dahsyat yang diperlihatkan oleh penyihir bunuh diri telah membuat mereka lupa cara melawan. Siapa yang bisa melawan ahli seperti itu? Sepertinya kita masih terlalu naif. Penyihir bunuh diri bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Aku ingin tahu bagaimana penyihir bunuh diri akan memperlakukan kita di masa depan setelah masalah hari ini. Kata Hei Yu dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia adalah pemimpinnya, dan tidak ada jalan keluar. Jika dia tidak bisa mengalahkan penyihir bunuh diri saat ini, kamar dagang ikan hitam pasti akan dihancurkan oleh lembah bunuh diri. Tidak hanya itu, setelah masalah hari ini, penyihir bunuh diri pasti akan membersihkan semua kamar dagang di bayang. Malapetaka baru akan segera terjadi. Aku hanya bisa bertarung habis-habisan dengannya. Chang Yan menggertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia memandang Su Yun yang bergegas menuju penyihir bunuh diri dan mengambil keputusan. Dia bangkit dan terbang. Tuan Su Yun juga seorang guru roh. Karena dia memiliki keberanian untuk melawan penyihir ini saat ini, mengapa saya tidak berani? Penyihir ini membunuh orang tuaku, aku harus membayarnya dengan darahnya. Chang Yan berpikir dengan marah, wajahnya bengkok. Namun, adegan berikutnya membuatnya tertegun. Su Yun menginjak immortal mystical scarlet blood sword dan bergegas maju, dengan cepat mendekati penyihir bunuh diri. Su Yun melepas gelang longzen dan melepaskan kinya yang dalam. Kekuatan seluruh tubuhnya dilihat oleh para pembudidaya tingkat tinggi dan penyihir tua itu bisa melihat melalui kekuatan Su Yun dengan pandangan sekilas. Apa yang harus diwaspadai hanya dengan kelas 8 kultifasi ahli arwah? Kamu sangat berani. Aku mengagumi itu, tapi aku masih harus memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan memberitahumu bahwa kadang-kadang orang perlu mengetahui batasan mereka sendiri. Penyihir bunuh diri tertawa pelan, lalu mengangkat tongkat di tangannya dan dengan santai melambaikannya ke arah Su Yun, gelombang gas korosif berwarna hijau tua bertiup. Suara mendesing. Embusan angin bertiup, gas beracun tersebar, di dalam gas hijau gelap, banyak wajah hantu yang menakutkan muncul, mereka membuka mulut berdarah mereka, dan langsung menggigit Su Yun. Su Yun menyipitkan matanya, tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan menyerbu ke depan. Ketika wajah hantu bertabrakan dengan penghalang energi, mereka langsung hancur. Mereka tak terbendung dan langsung menyerang. Peralatan kekaisaran dan aura ini, haha, nilainya pasti sangat tinggi. Tadi sangat menyenangkan. Tadi sangat menyenangkan. Hahaha. Kultivasi penyihir bunuh diri tinggi, dan dia segera merasakan harta sihir apa yang digunakan Su Yun, dan bisa mencium bahwa tingkat peralatan kekaisaran tidak rendah. Dari sini, terlihat bahwa dia telah berurusan dengan peralatan kekaisaran sepanjang tahun. Namun, ketika dia mengetahui bahwa tingkat peralatan kekaisaran di tangan Su Yun tidak rendah, penyihir bunuh diri tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi khawatir, dia malah memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Sepertinya dia sudah mengira bahwa peralatan kekaisaran adalah miliknya. Beri aku tiga jiwamu yang abadi dan tujuh jiwa yang fana dan hartaamu. Penyihir bunuh diri untuk sementara melepaskan jiwa-jiwa yang keluar dari mayat, dan menoleh untuk bergegas menuju Su Yun. Su Yun tidak panik, tubuhnya terbalik di udara, dan pedang darah merah mistik abadi berubah menjadi lampu merah dan terbang. DENTANG Pedang panjang itu menusuk dada penyihir bunuh diri, tapi tidak mampu menembus pertahanannya. Tubuh penyihir tua itu dikelilingi oleh lapisan ki hijau samar, dan tidak peduli seberapa kuat pedang darah merah mistik abadi, itu tidak dapat menembus aura aneh ini. PERALATAN KEKAISARAN Su Yun bukan satu-satunya yang memilikinya, penyihir bunuh diri juga memilikinya. Ini adalah peralatan kekaisaran mistik yang telah memblokir ribuan penggarap roh barusan, dan nilainya mungkin tidak rendah. Tapi tepat pada saat ini, sejumlah besar pedang tajam terbang keluar dari sarung pedang di belakang Su Yun, padat seperti belalang, mereka melilit penyihir bunuh diri, membentuk badai yang kuat, sangat berwarna dan menyilaukan. Pedang terbang dengan cepat bola balik, memotong tubuh penyihir bunuh diri. Dentang-dentang-dentang-dentang, suara pedang tajam bertabrakan terdengar tanpa henti. Sejumlah besar niat pedang dan pedang ki tersebar, percikan terbang ke segala arah dalam badai, dan ki yang dalam meledak. Melihat begitu banyak pedang terbang tiba-tiba terbang keluar, penyihir bunuh diri sangat terkejut. Teknik mendalam yang bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang bukanlah teknik pedang kerajaan biasa. Namun, meski gerakan Su Yun aneh, itu tidak membuatnya takut. Keberadaan Spirit Master kelas 8 saja mungkin bahkan tidak akan mampu menembus peralatan imperial dan pelindung trukinya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Suara mendesing. Pada saat ini, embusan angin aneh bertiup dari langit. Setelah itu, kabut menyebar dan menutupi langit. Tekanan mencekik mengalir dari atas. Perasaan ini sangat menakutkan. Ekspresi penyihir bunuh diri berubah drastis saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Namun, dia menemukan bahwa raksasa tulang iblis yang sangat besar telah muncul di sekitarnya. Mata merah darah raksasa itu menatap penyihir bunuh diri dengan ganas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu mengepalkan tinjunya dan menghancurkan. Pedang terbang yang berputar cepat langsung terlempar oleh tinju. Tinju itu tak terbendung saat turun dari langit dan langsung menabrak tubuh penyihir bunuh diri. Bahkan dia dengan kejam dihancurkan ke tanah. Ah, dong. Seolah-olah langit telah hancur dan bumi telah runtuh. Suara yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh lembah bunuh diri, dan pegunungan serta bumi di luar lembah bunuh diri semuanya bergetar. Tanah bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi, dan tanah di pusat gempa terbelah menjadi beberapa bagian, dan retakan yang tampak seperti jurang muncul. Gempa susulan menyebar ke segala arah. Gunung-gunung retak dan pohon-pohon diratakan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Semua orang yang hadir terkejut. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap pemandangan yang mengejutkan ini dengan takjub. Ini raksasa lagi. Wajah gendut Heiyu dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Suyun dengan matanya yang seukuran kacang. Untuk beberapa alasan, dia merasa raksasa itu berbeda dari yang dia lihat di medan perang yang kacau. Pada saat ini, raksasa itu tampak lebih menakutkan dan ganas. Apa yang sedang terjadi? Heiyu mengerutkan kening. Di sisi lain, Chang Yan benar-benar terpana. Serangan mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Spirit Master kelas 8. Ki iblis yang begitu kuat. Apa ini? Siapakah orang berjubah hitam itu? Apakah ini peralatan boneka? Tapi grade dari pupet equipment ini sepertinya sangat tinggi. Aku bahkan tidak bisa melihat melalui kekuatannya. Orang itu sepertinya hanya kelas 8 Spirit Master, kan? Jika alat ajaib ini dipanggil oleh orang itu, bagaimana mungkin hanya di kelas 8? Siapa orang itu? Gelombang keheranan dan ketidakpercayaan terdengar dari sekitarnya. Namun, pandangan semua orang terhadap Su Yun sudah dipenuhi dengan sedikit harapan. Tapi hanya ada satu hal, karena lebih banyak kekhawatiran daripada harapan. Hanya dengan peralatan boneka ini, bisakah dia mengalahkan penyihir bunuh diri? Mengaum. Pada saat ini, raksasa tulang iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Setelah itu, lengannya mulai bergetar sedikit, dan tinjunya yang menghantam tanah dengan keras mulai perlahan terangkat ke atas. Melihat fenomena ini, napas semua orang menegang, dan mata mereka seolah-olah akan keluar dari rongganya. Mungkinkah penyihir tua itu belum mati? Dengan serangan intensitas tinggi, bahkan jika penggarap roh biasa tidak mati, setidaknya mereka akan terluka parah, kan? Seruan terkejut terdengar. Tinju itu perlahan disangga, dan kemudian sosok bungkuk mengangkat tongkat anggur yang layu tinggi-tinggi, mengaktifkan kihijau tua, perlahan-lahan mengangkat kepalan seperti gunung di atas kepalanya. Orang itu adalah penyihir bunuh diri. Saat ini, wajahnya tertutup kotoran, dan wajahnya sedikit pucat. Napasnya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia mendukung gas hijau, dia menoleh dan menatap suyun. Matanya benar-benar terbuka, dan sejumlah besar api kemarahan keluar dari matanya yang keruh. Kamu bocah? Tidak heran kamu berani menantangku. Jadi kamu punya hal seperti itu. Tetapi apakah anda pikir anda dapat menentang saya seperti ini? Anda mencari kematian. Penyihir bunuh diri menggeram, tangan kirinya dengan cepat membentuk segel, melepaskan cahaya hijau seperti riak yang bertabrakan dengan tinju raksasa tulang iblis. Ding! Suara garing datang dari tinju raksasa itu. Dengan kilatan lampu hijau, tinju raksasa itu dipantulkan kembali. Hampir dalam sekejap, penyihir bunuh diri melepaskan diri dari tinju raksasa itu. Memegang tongkat di tangannya, dia bergegas menuju suyun yang sudah mendarat di tanah seperti meteor. Mati! Penyihir tua itu meraung, tongkat di tangannya melepaskan lingkaran cahaya hijau. Saat lampu hijau mendekati suyun, itu segera hancur, berubah menjadi jutaan kepingan, dan dengan ganas menyerang suyun seperti hujan. Serangan padat yang seperti tetesan hujan membuat kulit kepala orang mati rasa. Selain aura kuat penyihir bunuh diri, setiap jejakinya yang dalam dapat menyebabkan ketakutan dan teror di hati orang-orang. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh orang biasa. Namun, menghadapi serangan ini, suyun tidak bertahan sama sekali, dan bahkan tidak berniat menghindar. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh punggungnya. Dia mengeluarkan pedang hitam pekat dari sarungnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin menatap penyihir bunuh diri yang masuk. Tekad di matanya bisa terlihat jelas. Hmm. Jantung penyihir bunuh diri berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pihak lain begitu tenang? Lupakan, bocah ini, aku harus segera menyingkirkannya. Penyihir bunuh diri berpikir sendiri saat dia mendorongkinya yang dalam secara maksimal. Auranya seperti pelangi, dan serangannya tak terbendung. Tetapi pada saat kritis ini, dong. Kaki tulang besar dengan ganas menginjak, langsung menginjak penyihir bunuh diri ke tanah bersama dengan serangannya. 529 Bumi di sekitarnya berguncang dan gunung-gunung berguncang. Retakan dari sebelumnya menjadi lebih besar, seolah-olah tanahnya sudah hancur. Sebelum orang-orang yang terkejut dapat pulih dari keterkejutan mereka, mereka jatuh ke dalam keterkejutan lain yang sulit untuk dilepaskan. Melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa di samping Suyun, raksasa tulang iblis setinggi 100 meter telah muncul. Raksasa ini persis sama dengan raksasa sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah simbol di dahinya. Yang sebelumnya terlihat seperti sarung tangan, sedangkan yang ini terlihat seperti sepatu bot. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang seperti dewa jahat kuno. Itu dengan keras menekan kaki putih pucatnya ke bawah, dan sosok penyihir bunuh diri tidak lagi terlihat. Suyun membawa pedang maut dan berjalan menuju raksasa tulang iblis langkah demi langkah. Matanya juga mulai berubah menjadi merah darah, darah di tubuhnya sudah lama menjadi panas terik, dan ekspresinya memiliki semacam kegilaan histeris. Pada saat ini, kaki raksasa tulang iblis bergetar lagi, lalu perlahan terangkat, dan cahaya hijau mengalir keluar dari telapak kakinya. Penyihir bunuh diri sekali lagi mengandalkan kekuatan kasar untuk mengangkatnya. Namun, raksasa tulang iblis tidak hanya berdiri di sana dan menonton. Itu meraung dan menyerbu ke depan. Ketika mendekati raksasa itu, ia mengangkat tinjunya dan dengan keras menabrak bagian belakang kakinya. Bang! 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 Titik! Kedua tinju dengan kejam menghantam bagian belakang kaki raksasa tulang iblis. Kekuatan mengerikan menyebar, dan penyihir bunuh diri, yang baru saja akan bangun, sekali lagi dengan paksa dihancurkan ke tanah. Kekuatan yang mencengangkan dengan gila merobek tubuhnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. 2. 2. Bagaimana ini mungkin? Anda hanya seorang kultifator spirit master kelas 8, bagaimana Anda bisa mengendalikan 2 alat sulap boneka dengan tingkat kekuatan ini? Ah! Saya akan membunuhmu! Penyihir bunuh diri sangat marah. Dia meraung gila, dan suaranya datang dari bawah kaki raksasa itu. Dia menderita kerugian satu demi satu, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia toleransi. Kekuatan kedua raksasa itu menakutkan. Satu kaki dan dua tinju ditekan dengan gila-gilaan, dan bahkan penyihir bunuh diri merasa sulit untuk menolak. Ki yang dalam di tubuhnya meluap dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa memaksa kekuatan untuk mundur. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kekuatan meledak di tengah, dan riak kekuatan menyebar ke segala arah. Batu-batu di sekitarnya hancur, dan gunung itu runtuh. Beberapa pembudidaya mistik yang lebih dekat didorong mundur ratusan meter oleh kekuatan ini. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Setelah menemui jalan buntu selama sekitar 10 napas waktu, penyihir bunuh diri tahu bahwa kekuatannya bukanlah tandingan kedua raksasa ini, jadi dia segera menyerah pada gagasan untuk melawan mereka secara langsung. Namun, tubuhnya tidak akan bisa bertahan terlalu lama di bawah serangan yang begitu kuat dari lawannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melepaskan diri dari penindasan ini. Penyihir bunuh diri mengertakan gigi dan tiba-tiba mengalihkan semua kekuatannya ke arah yang berlawanan, langsung menyerang tanah di bawah. Dalam sekejap. Huala. Tanah segera runtuh. Kedua raksasa itu tenggelam ke tanah, jatuh, benar-benar kehilangan keseimbangan. Penyihir tua memanfaatkan situasi ini dan mengebor tanah. Setelah menyingkirkan kendali raksasa itu, dia keluar dari tanah lagi dan langsung muncul di depan suyun. Penyihir tua itu tidak menggunakan gerakan yang indah, tetapi bibirnya yang keriput dengan cepat menggerakkan beberapa kata dan mantra aneh melayang. Tongkat anggur coklat tiba-tiba berubah menjadi warna hijau tua, itu sangat aneh, dan tongkat anggur dengan cepat mendekat, kepala tongkat langsung menempel di kepala suyun. Itu tampak seperti serangan yang sangat biasa, dan kekuatannya sepertinya tidak kuat. Selain itu, itu adalah tongkat, dan tingkat kematiannya tampaknya tidak tinggi. Lingkaran samarki terbentuk di sekitar tubuh suyun. Ketika staff menyerang ki yang dibentuk oleh peralatan kekaisaran, itu langsung menciptakan riak berbentuk jaring laba-laba yang menutupi ki cover sepenuhnya. Setelah itu, suyun dapat dengan jelas melihat bahwa penutup kipertahanan dari peralatan kekaisaran bergetar dengan gila-gilaan, seolah-olah akan pecah. Penyihir bunuh diri memang tidak biasa. Jika serangan ini mendarat di tubuhnya, itu mungkin akan mengubah tubuhnya menjadi udara. Jagoan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Penyihir bunuh diri mendonga, hanya untuk melihat bahwa penghalang udara tiba-tiba menghilang. Apakah kamu menyerah pada pertahanan? Itu benar, meskipun peralatan kekaisaran Anda sangat kuat, di bawah serangan 10.000 usang, saya yang tak terhentikan, itu seperti kertas. Saya tidak takut sama sekali. Sekarang, mati. Penyihir bunuh diri berbisik, dan tongkat kerajaan menghantam kepala suyun. Tapi saat ini, suyun mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya, mengayunkannya ke arah tongkat yang menakutkan. Apa, Anda benar-benar menggunakan tangan kosong Anda untuk melawan saya? Mata penyihir tua itu menegang, dan jantungnya melonjak beberapa kali. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi karena semuanya sudah sampai seperti ini, bagaimana dia bisa berhenti? Pihak lain adalah keberadaan Spirit Master kelas 8. Bagaimana dia bisa takut? Tinju itu dengan cepat bertabrakan dengan kepala tongkat. Dengan suara, bang, semburan kekuatan hitam yang mendalam meledak di ujung kepalan tangan suyun, dan eksistensi ramping seperti ular melingkari kepalan tangan suyun. Kekuatan yang dilepaskan dari tongkat itu bertabrakan dengan keberadaan seperti ular, dan setelah berputar sekali, itu segera berubah menjadi kepala tongkat. Membalikan seni naga yin yang bang. Suara teredam datang dari tubuh penyihir bunuh diri, dan kemudian tubuhnya yang bungkuk bergetar hebat. Kulitnya berubah menjadi hijau tua, seolah-olah dia telah diracuni. Dia gemetar hebat, dan memuntahkan setegup darah hijau gelap, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sebenarnya, dia mengembalikan teknik mendalam saya kembali kepada saya. Keterampilan apa yang mendalam ini? Penyihir bunuh diri terkejut dan berpikir. Meskipun sprites shadow diproduksi oleh Sky Martial Continent, dalam hal great, itu masih dianggap sebagai benda suci. Bahkan di dunia bela diri tertinggi, 72 keterampilan yang sempurna sangat praktis, terutama keterampilan yang mendalam seperti seni naga reverse yin yang. Pada saat krisis, efeknya seringkali menentukan. Su Yun tidak menunda, kekuatan penyihir bunuh diri jauh di atasnya, dan dari awal hingga akhir, dia telah bertarung dengan tekad dan keseriusan terbesar. Ketika kekuatan teknik naga yin yang terbalik berhasil digunakan pada tubuh penyihir bunuh diri, Su Yun mengaktifkan semua teknik pedang angin ilahi, dan seperti hantu, dia mengelilingi tubuh penyihir bunuh diri, dan pedang kematian yang seperti angin puyuh memotong tubuh bengkok penyihir bunuh diri. Sejumlah besar ifalki mekar seperti kembang api. Pedang hitam pekat itu seperti cakar tajam dari jiwa jahat, merobeki yang tebal dan aneh, langsung meninggalkan bekas pedang di kulit penyihir bunuh diri. Dalam sekejap mata, seribu pedang jatuh, dan kecepatan yang tak tertandingi ini benar-benar membuat semua orang mabuk. Kecepatan seperti itu. Apakah ini masih kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh penggarap roh? Dia sepertinya telah memasuki dunia kehampaan yang benar-benar baru. Semuanya, apakah Anda melihat itu? Pedang dan gerakannya telah menembus belenggu kelembaman dan sepenuhnya bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya. Beberapa gerakan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh tingkat kultivasi yang tinggi, dengan mudah dilakukan olehnya. Kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi dia memiliki metode seperti itu. Di masa depan, dia juga akan menjadi ahli tertinggi. Orang-orang yang terluka di tanah menatap pertempuran sengit di udara dan bergumam. Tuan Heiyu, apakah ini kekuatan Tuan Suyun? Mata Chang Yan terbuka lebar, bibir ceri terbuka, dan wajahnya tampak tak bernyawa. Bahkan ketika dia berbicara, mulutnya hanya bergerak, dan pada saat ini, semua postur tubuhnya terfokus pada Suyun yang sedang bertarung dengan penyihir bunuh diri. Ini adalah, ya, Heiyu kembali sadar, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah ini masih kekuatan dari Spirit Master kelas 8? Saya khawatir ini sudah lama melampaui kelas 9 dan bisa berdiri bahu-membahu dengan kelas 10. Tidak, saya khawatir bahkan keberadaan kelas 10 bukanlah tandingan Tuan Suyun. Gerakan dan serangan berkecepatan tinggi seperti itu, ditambah dengan bantuan mengendalikan dua kolosi untuk menyerang, jumlah ki mendalam yang dibutuhkan belum pernah terjadi sebelumnya. Spirit Master kelas 8 biasa pasti tidak akan mampu menahannya, dan aku takut itu tidak akan lama sebelum mereka kehabisan ki yang dalam dan pingsan. Heiyu menatap Suyun, aku ingin tahu berapa lama Tuan Suyun bisa bertahan. Mendengar itu, wajah Chang Yan dipenuhi rasa khawatir. Meskipun Lord Suyun telah menang dalam pertempuran, penyihir bunuh diri bukanlah orang biasa. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Lebih jauh lagi, penyihir bunuh diri itu licik. Sebelumnya, ketika dia berurusan dengan Spirit Cultivator itu, dia juga berpura-pura bahwa dia bukan tandingan mereka, dan kemudian menggunakan trik untuk segera membalikkan keadaan. Sekarang dia ditekan oleh Suyun, apakah dia dengan sengaja menunjukkan kelemahannya, dan kemudian menggunakan serangan mendadak untuk menang. Jagoan. Tiba-tiba, penyihir bunuh diri membuatnya bergerak. Dia tidak bertahan, juga tidak melakukan serangan balik. Dalam hal kecepatan, pemuda yang tahu berapa peringkat lebih rendah darinya telah sepenuhnya mengalahkannya. Karena itu, dia memilih menggunakan metode lain untuk menyambut Suyun. Dia memegang tongkat di tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Dalam sekejap, sosok penyihir bunuh diri tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ketinggian seribu meter di langit. Suyun kehilangan targetnya dan berhenti. Dia memegang pedang kematian dan menatap langit. Brat, kamu mengejutkanku. Seseorang di kelas 8 Spirit Master sebenarnya memiliki metode seperti itu, kuat, kuat, bakat Anda benar-benar beberapa kali lebih kuat dari murid baru saya, Bai Yan San, terutama ketangguhan Anda, saya khawatir Anda tidak kalah dengan dia. Pada titik ini, jejak kekaguman melintas melewati mata penyihir tua itu, dan dia berkata, Brat, jika Anda bersedia meletakkan senjata di tangan Anda dan memberi saya peralatan kekaisaran dan item pengontrol dari peralatan boneka ini, mungkin saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Bagaimana, apakah Anda bersedia? Penyihir tua itu berbicara dengan sangat lembut, dan ketulusannya tidak terlihat, tetapi kata-katanya penuh dengan godaan. Pengaruh dan status lembah bunuh diri di wilayah Bai yang tidak biasa, dan sebagai murid yang diterima secara pribadi oleh penyihir bunuh diri, statusnya di Bai yang bahkan lebih luar biasa. Begitu dia menjadi anggota lembah bunuh diri, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini tidak hanya mewakili kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, tetapi juga kondisi kultivasi yang unik, serta kekuatan yang tak tertandingi. Jika penggarap roh biasa mendengar ini, kemungkinan besar mereka akan berlutut dan bersujud, menundukkan kepala dalam pemujaan. Lagi pula, penyihir bunuh diri tidak akan dengan mudah menerima seorang murid. Dengan mengatakan itu, semua orang yang hadir menatap Suyun dengan gugup, mata mereka dipenuhi ketakutan. Begitu Suyun setuju, secerca harapan terakhir yang menyala kembali di hati mereka akan benar-benar hancur. Namun, setelah penyihir tua mengatakan ini, Suyun tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap penyihir tua itu dengan mata merah darahnya. Dia berkata dengan dingin, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu, apakah kamu membunuh Long Sianli? 530. Sianli panjang. Penyihir bunuh diri mengerutkan kening, jadi kamu datang untuk melawanku karena Long Sianli. Suyun tidak mengatakan apa-apa, tapi cengkramannya pada pedang semakin erat. Dari kata-kata ini, terlihat bahwa penyihir bunuh diri pasti tahu tentang Long Sianli. Dalam hal ini, orang-orang dari Istana Kaisar tidak membohonginya. Nyatanya, dia berharap orang-orang dari Istana Kaisar telah membohonginya. Berita yang diterima pendeta tahun Niaulu tidak benar, tetapi dia tidak berharap kenyataan menjadi begitu kejam. Apa itu? Apakah Anda ingin membalaskan dendamnya? Sudut mulut keriput penyihir bunuh diri meringkuk saat dia berkata dengan nada mengejek. Apakah jiwanya masih ada? Suyun menunduk dan bertanya, matanya semakin merah. Itu hilang. Saya sudah lama mengolahnya menjadi pil dan memakannya. Penyihir bunuh diri tertawa sinis, pada akhirnya, kamu masih seorang spirit cultifator yang berbakat. Rasanya benar-benar enak. Bahkan sekarang, aku tidak bisa melupakan rasanya. Tes-tes-tes, enak, sangat berkesan. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sudah merah darah, sangat merah sehingga hampir mustahil untuk melihat pupilnya. Sejumlah besar aura iblis meluap dari tubuhnya. Wajah pucatnya dipenuhi dengan garis-garis hitam pekat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Hem. Melihat perubahan Suyun, ekspresi penyihir bunuh diri sedikit membeku, merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah dengan anak ini? Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu memurnikan tiga jiwa abadi dan tujuh jiwa fana Long Sian Li menjadi pil dan memakannya. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap penyihir bunuh diri dengan tenang dengan mata merah darahnya. Nada suaranya sangat tenang, begitu sunyi sehingga seperti lembah tanpa angin atau manusia, menyebabkan bulu kuduk berdiri karena rasa takut yang dia rasakan. Itu benar, jika kamu ingin membalas dendam, maka sebaiknya kamu menggunakan semua kekuatanmu. Kalau tidak, wanita tua ini harus mencabut jiwamu dan mencicipinya. Penyihir bunuh diri menjilat bibirnya yang kering dan tertawa, bakatmu tidak kalah dengan Long Sian Li, aku percaya itu juga sangat enak. Hahaha, wanita tua ini beruntung hari ini, hahaha. Tapi di detik berikutnya, Suyun bergerak. Dia tidak terburu-buru menuju penyihir bunuh diri, juga tidak mengumpulkan teknik mendalam untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya, mengangkat pedang maut di tangannya, dan melakukan tindakan yang sangat sederhana. Ujung pedang kematian yang gelap gulita miring ke arah langit, kata kematian, berwarna merah darah di pedang mulai melepaskan cahaya merah gila. Kekuatan ganas itu seperti bendungan yang rusak, melonjak keluar dengan gila-gilaan seperti banjir. Pada saat itu, kekuatan aneh meliputi seluruh tubuhnya. Lepaskan semua kekuatan deat swat. Tidak ada keraguan. Tanpa ragu sedikitpun. Pada saat ini, dia telah mengambil keputusan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Dia berbisik. Heh, jumlah orang yang membual di depanku selama bertahun-tahun setidaknya delapan ratus, jika tidak seribu, dan jumlah orang yang mengatakan bahwa mereka ingin membunuhku tidak terhitung banyaknya. Namun, pada akhirnya, hanya ada satu hasil bagi mereka, dan itu adalah mati di tanganku, kamu ingin membunuhku. Mari kita lihat apakah anda memiliki kemampuan. Penyihir bunuh diri mencibir. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, pedang kematian di tangannya mulai melepaskan evil Ki hitam pekat yang pekat, Ki menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan pola di sekitar tubuh Suyun menjadi semakin gelap. Aura ini naik gila-gilaan. Sebelumnya, penyihir bunuh diri hanya tersenyum, tetapi ketika dia mencium aura Suyun yang berbeda, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Kekuatan ini. Harta ajaib apa yang diaktifkan anak ini? Mengapa kekuatannya meningkat gila-gilaan, dan kecepatan serta tingkat peningkatannya begitu besar? Penyihir bunuh diri berpikir dalam hati, mungkinkah anak ini memiliki harta sihir yang luar biasa? Heh, sepertinya aku akan mendapat untung besar hari ini. Jagoan. Saat itu, cahaya putih terbang keluar dari sarung pedang di belakang Suyun dan mendarat di sampingnya. Cahaya putih meluap ke segala arah dan dengan cepat membentuk sosok manusia, akhirnya berubah menjadi penampilan Ling King Yu. Pada saat ini, wajah Ling King Yu dipenuhi kecemasan. Dia menoleh untuk melihat Suyun dan berkata dengan cemas, Suyun, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti, jika terus seperti ini, akan sangat berbahaya. Cepat berhenti. Orang ini sangat kuat. Jika aku tidak menggunakan semua kekuatanku, aku pasti bukan tandingannya. Hari ini, aku harus membunuhnya. Aku harus membalaskan dendam Sian Li. Dan saya hanya bisa menggunakan kekuatan semacam ini. Suyun mulai terengah-engah, dan mengucapkan beberapa patah kata dalam satu tarikan napas. Wajah pucatnya mulai berkeringat, dan semakin banyak garis hitam muncul di kulitnya. Tapi apakah kamu mengerti kekuatan apa yang kamu gunakan? Ini adalah kekuatan pedang kematian. Apakah Anda tidak takut itu akan mengendalikan tubuh Anda dan menghancurkan Anda selamanya? Apakah Anda lupa pelajaran dari masa lalu? Mata Ling Qingyu berkaca-kaca saat dia berteriak histeris. Namun di detik berikutnya, tubuhnya yang halus tiba-tiba dipeluk oleh Suyun. Ling Qingyu tertegun. Pikirannya kosong, dan matanya yang seperti bintang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia hanya bisa mendengar suara napas berat yang datang dari samping telinganya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara yang sangat menindas dan berat datang dari samping telinganya. «King Yu, terima kasih, tapi aku tidak ingin menyesalinya». Dia berkata dengan lembut. Semburan kekuatan tiba-tiba keluar dari tangannya dan dengan cepat memasuki punggung Ling Qingyu. Dengan kecepatan yang mencengangkan, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ling Qingyu tertangkap basah. Dia langsung dikejutkan oleh kekuatan dalam spirit esences dan Ki Meridian miliknya. Ki-nya diblokir dan kesadarannya terputus. Dia langsung lemas dan pingsan. Su Yun menopang tubuhnya dan diam-diam mengaktifkan kekuatannya. Ling Qingyu segera berubah menjadi cahaya putih. Su Yun mengendalikan beberapa titik kesadaran terakhir dan dengan keras mengirim Ling Qingyu kembali ke sarung pedang. Saat ini, dia merasa darah di tubuhnya bukan lagi darah, melainkan resimen api. Itu terus-menerus memanggang Ki Meridian, spirit esences, jantung, dan Tian, dan area vital lainnya. Seolah-olah dia akan meledak. Itu sangat tidak nyaman. Kekuatan pedang maut di tangannya masih melonjak dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Dia merasa kepalanya semakin panas dan semakin panas, dan kekuatan aneh sepertinya ingin mengendalikannya. Kekuatan gaib raja beredar dengan panik, setiap inci Meridian Ki di tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar Ki yang mendalam dari pedang kematian, dan di ujung Meridian Ki, esensi roh juga diselimuti oleh sejumlah besar hitam. Ki- Tampaknya telah mengalami perubahan yang aneh, semuanya telah berkembang dengan ukuran, dan esensi roh dipenuhi dengan Ki yang dalam, memberikan perasaan yang benar-benar baru. Seluruh tubuh Suyun dipenuhi dengan spirit esences yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh tubuhnya tanpa meninggalkan satu celah pun. Ini hanya menggali batas tubuhnya. Obsesi gila mulai muncul di benaknya. Obsesi ini memberinya semacam kegilaan yang tak bisa dijelaskan. Bunuh dia. Bunuh penyihir bunuh diri. Hancurkan lembah bunuh diri. Pikiran aneh ini tanpa sadar mulai mendominasi pikirannya. Wajahnya mulai berubah seram. Wajahnya dipelintir seperti binatang buas saat dia menatap penyihir bunuh diri. Tidak baik. Jika ini terus berlanjut, pikirannya akan sepenuhnya dikendalikan oleh pedang maut yang telah dia bebaskan. Suyun, yang mempertahankan jejak kejelasan terakhir, tiba-tiba merasakan jantungnya melonjak. Namun, yang mengejutkan adalah obsesi dan kegilaan yang aneh ini telah berhenti pada saat ini. Itu tidak lagi menempati kesadaran Suyun, seolah-olah meninggalkan pemikiran terakhir ini untuk Suyun. Namun, kekuatan pedang kematian belum berhenti. Suyun tertegun. Dia mengangkat matanya yang bahkan lebih ganas dari binatang buas. Melihat pedang di tangannya, jejak kebingungan melintas di matanya. Dengan sangat cepat, dia mengaitkan fenomena aneh ini dengan pedang maut. Mungkin Anda juga berharap saya bisa membalas dendam. Suyun bergumam pelan. Sou sou sou. Tepat pada saat ini, angin hijau menyerang, dan gas seperti kabut melilit Suyun, langsung menyelimutinya. Bumi dan pepohonan di sekitar Suyun semuanya terkorosi menjadi gas dan menghilang, membentuk ruang hampa. Namun, Suyun mengandalkan sedikit kesadaran terakhir ini untuk secara paksa mendukung peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Pada saat ini, Suyun, yang telah dianugerahi kekuatan oleh pedang maut, dapat dengan mudah mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Tidak hanya itu, mendukung peralatan kekaisaran sangat mudah sehingga tidak terbayangkan. Ki yang dalam di tubuhnya tidak banyak dikonsumsi, dan itu memblokir gas beracun di luar. Tidak hanya itu, begitu jejak Ki yang mendalam dikonsumsi di tubuhnya, pedang kematian akan segera mengisi celah di tubuhnya, selamanya mempertahankan kondisi terbaiknya. Melihat adegan ini, mata penyihir bunuh diri mekar dengan cahaya jahat, dan jejak kecemburuan muncul di wajah tuanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan memiliki harta sihir yang bagus, untuk dapat meningkatkan keberadaan Spirit Master kelas 8 menjadi eksistensi yang melampaui Sky Spirit Master, itu tidak sederhana, ini pasti harta karun kuno, itu pasti benda dewa abadi, bocah, berikan padaku, berikan padaku. Penyihir bunuh diri berteriak, dia merindukan kekuatan, dan terlebih lagi, untuk peledakan diri seperti itu. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Su Yun dan merebut semua harta karun padanya. Badai racun Penyihir bunuh diri meraung dengan marah, gas beracun yang mengelilingi Su Yun segera mulai berputar, berubah menjadi naga beracun yang berputar dengan gila-gilaan di sekitar Su Yun. Naga racun meraung, dengan gila-gilaan merobek penutup Ki, melayani penghalang, tapi itu tidak berdaya. Ki yang dalam di tubuh Su Yun sedang dikonsumsi secara gila-gilaan karena serangan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, tetapi pedang kematian dengan panik meningkatkan Ki yang dalam untuk Su Yun, mempertahankan kondisi terbaiknya. Berengsek Penyihir bunuh diri tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang layu, dan mangkuk porselen dengan pola merah, kuning, dan hijau muncul di telapak tangannya. Dia menutup matanya, menggumamkan beberapa kata, dan kemudian melemparkan mangkuk itu ke udara. Mangkuk berwarna berputar di udara dan dengan cepat mendarat di atas Su Yun. Kemudian, penyihir bunuh diri mengangkat tangannya. Dentang. Mangkuk berwarna meledak di udara. Hampir pada saat yang sama mangkuk berwarna itu meledak, penutup Ki dari wilayah ke-7 langsung menghilang, bersama dengan naga racun yang berputar di sekitar peralatan kekaisaran. Artefak yang bisa menghancurkan semua teknik. Penyihir tua itu berteriak dengan suara rendah. Su Yun, yang diselimuti Evil Ki, terengah-engah dengan sekuat tenaga. Peralatan imperial tingkat ke-7 untuk sementara disegel dan tidak bisa lagi diaktifkan. Namun, dia tidak secara membabi buta mengaktifkan peralatan kekaisaran. Sebaliknya, dia menatap penyihir bunuh diri, kedengkian di wajahnya menjadi semakin kuat. Tanpa peralatan kekaisaran, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir seranganku. Penyihir bunuh diri mencibir lagi dan lagi. Tiba-tiba, sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas Su Yun. Dia memegang tongkat dengan kedua tangan, dan dengan cepat mengayunkan kepala tongkat ke arah Su Yun. Kepala tongkat yang tampak biasa tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, dan aura destruktif yang menakutkan tiba-tiba turun, seperti matahari yang terik jatuh ke tanah. Kekuatan mengerikan itu tak terbayangkan kuatnya. Namun, saat kepala tongkat hendak mendarat, cahaya hitam tiba-tiba menyerang, seperti sambaran petir hitam yang melintas melewati mata penyihir tua, dan kemudian, kaca, suara renyah terdengar. Penyihir tua itu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dan perasaan hampa menyerang kepalanya. Kepala tongkat telah patah. Kepala tongkat telah menyerang kepalanya. Kepala tongkat telah menyerang kepalanya. Kepala tongkat telah menyerang kepalanya.